Intro Wah, malam Senin gini enaknya kita nongkrong bareng ibu-ibu Terus kita main gitar Tidak lupa ditemani dengan segelas kopi hitam Eh, tinggal satu yang kurang Apa itu? Ikat pinggangnya mana? Oke, oke Nah, sekarang yang kurang adalah video misterius yang sulit untuk dijelaskan Karena malam-malam gini enaknya kita membahas yang menakutkan Seperti pocong ini misalnya Nah, maka dari itu Eh, eh, udah-udah Jangan dihabisin dulu tuh kopi Belum masuk ke pembahasan juga Ya, oke lah Maka dari itu putar dulu intronya Aku suka susunya Hingga tetes terakhir Aku suka coklatnya Hingga tetes terakhir Susu bendera coklat nikmat Hingga tetes terakhir Nomor 5 Objek misterius di dekat bulan Saya tidak tahu ini direkam di daerah mana Yang jelas itu adalah bulan Dengan kamera zooming yang super jauh Video ini bisa menangkap daerah permukaan bulan dengan sangat jelas Saat lagi asik-asik merekam permukaan bulan Eh, tiba-tiba muncul objek misterius yang membuat banyak netizen menjadi bingung Objek itu berbentuk lonjong dan berwarna putih Wow, spesifikasinya seperti pocong Hah, tapi untuk apa pocong terbang ke bulan? Lah jalan di bumi aja harus lompat-lompat Ada yang berkomentar Itu pesawat kali Bisa jadi pesawatnya itu ada di langit bumi Tapi karena di zooming jadi kayak dia berada di bulan Eh, tapi kalau kita perhatikan lebih seksama Di sana tampak bayangan objek itu terpantul ke permukaan bulan Itu membuktikan bahwa objek tersebut dekat dengan bulan Dan itu berarti ukurannya sangat besar Bahkan jauh lebih besar dari pesawat sekalipun Banyak yang menduga itu adalah pesawat alien yang sedang berkunjung ke bulan Hmm, tapi di zaman yang modern ini Tidak menutup kemungkinan juga sih itu adalah visual effect Jadi kita tidak bisa langsung percaya begitu saja Eh, kecuali kalau video ini muncul di zaman P.T. Cantropus Erectus Wah, pasti saya langsung percaya tuh Soalnya pada masa itu orang belum mengenal cara mengedit visual effect Eh, apa tuh lewat lagi? Nomor 4, Kecepatan Cahaya Saat itu si Samaran nama Supri sedang melakukan perjalanan menuju ke desa Sukatani Dia mengendarai mobil pickupnya Itu loh yang biasa dia pakai ngantar galon itu Karena banyak orang yang suka bercermin di kaca mobilnya Si Supri pun menaruh dashcam di mobil tersebut Eh, bukannya orang yang dia rekam Dia malah dapat fenomena aneh saat melakukan perjalanan di malam hari Di sana terlihat suasana gelap dan hanya ada beberapa mobil di depannya Lagi asik-asik dengerin lagunya Limbat Eh, tiba-tiba melintas cahaya aneh di langit tersebut Cahaya itu lewat dengan kecepatan yang sangat cepat Seperti kecepatan cahaya Tapi untung kameranya bisa menangkap cahaya itu Jadi akhirnya bisa dibahas Si Supri merasa bingung dengan kejadian itu Segera dia mengupload video itu ke situs video Dan dia bertanya Itu apa tuh yang lewat? Mau dikira pesawat? Tapi pesawat dari bangsa mana yang bisa melaju dengan kecepatan cahaya? Mau dikira burung? Tapi kok burung bercahaya? Mau dikira pak sabar? Lah, pak sabar kan tidak bisa terbang Lah, bisa kok? Heran juga gue jadi penonton Dan lagi-lagi itu dikaitkan dengan UFO Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya Bisa jadi itu adalah pantulan dari lampu mobil Yang dipantulkan ke kaca mobilnya Bisa iya, bisa tidak Tapi aneh juga sih Menurut kalian bagaimana? Komen dong Nomor 3 Cahaya aneh di balik awan Ada sesuatu di balik awan Tapi bukan Peter Pan Apa itu? Menurut informasi, ini terjadi di Greenwood, Indiana, Amerika Serikat Saat itu, seorang manusia sedang bersepeda Eh, tiba-tiba dia tidak sengaja melihat ada pantulan cahaya Yang berkelap-kelip di balik awan Segera dia mengambil ponselnya dan merekam fenomena ini Dia sendiri tidak bisa menjelaskan bagaimana fenomena ini bisa terjadi Ingin sekali rasanya aku naik ke awan itu dan menyelidikinya Tapi aku tidak punya sayap Cuma burungku yang punya sayap Karena penasaran, dia pun mengupload video itu ke internet dan meminta penjelasan Dilansir dari Jakin Media, itu adalah Crown Flush Crown Flush terjadi ketika partikel es diselaraskan ke arah yang sama dari medan elektrostatis yang tercipta selama badai petir Biasanya fenomena ini tidak terlihat dengan mata telanjang Tetapi karena disinari oleh cahaya matahari membuatnya terlihat seperti pelangi Walaupun fenomena ini bisa dijelaskan oleh para ilmuwan Tetapi tetap saja hal ini unik dan patut untuk kita apresiasi Sebab Crown Flush adalah fenomena meteorologi yang sangat langka Dan pertama kali direkam secara ilmiah dalam sebuah jurnal pada tahun 1885 Nomor 2 Dua cincin di atas langit Tidak diketahui secara pasti di daerah mana fenomena ini terjadi Tapi disitu terlihat ada awan tipis yang berlubang Itu siapa yang melubangi? Ya tidak tahu itu di tempat lain Yang lebih anehnya lagi di sekeliling lubang itu dikelilingi oleh cahaya misterius Yang juga tidak diketahui dari mana asalnya Orang-orang hanya bisa melihatnya namun tidak mengetahui apa maksud dari kejadian tersebut Pokoknya saya juga tidak tahu Nomor 1 Suster Ngesot lagi lari Kejadian ini terjadi di Meksiko Letak pastinya tidak usah saya sebutkan ya Yang jelas video ini direkam dari kamera CCTV di jalanan tersebut Walaupun ini bukan fenomena langit Tapi ini juga menarik untuk kita bicarakan Jangan-jangan itu para kang Tentu video ini menjadi perbincangan hangat di pos ronda Berdasarkan penyelidikan para penonton Bisa jadi itu hanyalah orang biasa yang lagi merangkak di jalanan Mungkin dia bosan Tapi kok larinya cepat banget ya Bisa jadi itu adalah susternya shot Tapi kok dia tidak ngesot Eh bisa jadi itu adalah manusia jadi-jadian Tapi kok bisa jadi Atau jadi bisa Ya pokoknya banyak sekali lah pendapat yang mengatakan bisa jadi bisa jadi Tapi ujung-ujungnya tidak jadi Hmm jadi itu apa Ya pikirkan aja sendiri Hah jadi pemirsa yang masih nongkrong Itulah tadi beberapa video kejadian aneh yang sulit dijelaskan Walaupun ada sih beberapa yang masih bisa sedikit dijelaskan Semoga video tadi bisa membuat anda menjadi sedikit penasaran sampai ketiduran Eh yang penting jangan gentayangan loh Terima kasih dan selamat malam Wah tembus pagi Terima kasih telah menonton